Pemirsa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Jambi, Tema Wisman menyatakan penyaluran bantuan langsung tunai dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak untuk 6.000 nelayan di Jambi sudah 100% disalurkan. Tema Wisman juga mengatakan total anggaran yang digelontorkan untuk BLTBBM tersebut sebesar 4,544 miliar. Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya meluncurkan bantuan langsung tunai atau BLT, khusus bagi nelayan di dua kabupaten di Jambi, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BPM. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nelayan yang menerima BLT sebanyak 3.407 orang, dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 2.593 orang. Total anggaran yang disiapkan Pemprov Jambi sebesar 4,544 miliar lebih dan disalurkan dalam dua tahap. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Jambi Tema Wisman, Senin 12 Desember mengatakan masing-masing nelayan menerima bantuan sebesar Rp759.000 untuk 3 bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Dinas Kelautan dan Perikanan ke kantor pos sampai saat ini sudah 100 persen, jadi Rp4,544 miliar, itu sudah tersalurkan, tinggal mulai hari ini nelayan silakan ambil ke kantor pos, itu sudah tersedia di kantor pos. Seperti diketahui, pada penyaluran pertama nelayan menerima per bulan Rp253.000, dan penyaluran kedua setiap nelayan menerima Rp506.000, dan saat ini penyaluran sudah 100 persen tersalurkan. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.